Intro Saya ke Pak Satwan Silahkan Pak menanggapi Permasalahan Terjadi di wilayah Kabupaten Korontalo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera buah kita sekalian Forum yang Berbahagia Berbicara-bicara dari BPJS Heartbest Pengawas Dari Serikat dan juga Perwakilan dari Tenaga Kerja Hadirin sekali yang berbahagia Dari Aspek hubungan Industrial Sini pemerintah Apa namanya Memandang Antara Perusahaan dengan tenaga kerja itu Ibarat dua sisi mata uang Sisi mata uang Pak Jadi tidak boleh Pemerintah tidak boleh Peras sebelah Berpihak Kita tanya dengan penyelesaian Perselesihan Pemerintah harus senetral mungkin Tidak boleh Karena Apa namanya Pemerintah sebagai Fasilitator Regulator dan lain sebagainya Terhadap Beradaan perusahaan Dan kemudian tenaga kerja ini Memang Dari sisi Regulasi sih Semua sudah lengkap Yang mengatur hak dan kewajiban Antara perusahaan dan Tenaga kerja Antara pengusaha Dengan pekerja Sudah semuanya sudah lengkap Tadi Pak Zul sudah Nyampaikan Teknis Saya kira saya tidak perlu mengulangi itu Cuma yang Fakta yang ada bahwa Selama ini PT Harpes Dalam catatan sejarah Di Senaker itu Belum ada satu Perselesihan yang disampaikan Di Senaker Dari sejak Berdirinya Apalagi saya Sejak Mimpin di Senaker itu Sejak tahun 2022 Februari Sebetulnya Kasus-kasus yang masuk Ke Di Senaker itu Sampai dengan Saat ini Sejak Januari 2022 Sampai Bulan ini Itu baru 22 kasus Itu sudah masuk Ke kami Dan sementara Kami Selesaikan Sementara Ini Mediasi Soal Lagi Cuma sayangnya Harpes tidak ada Nah begitu kami Menerima Laporan PHK Pada Pada Bulan April Tahap ketiga Tidak Tahap keempat Situ kami Perisau semua Ternyata ini menarik Untuk Diklarifikasi Maka tanggal Maka tanggal 18 Mei Saya langsung Ajak Kabin Hubungan Industrial Dan teman-teman Ayo kita ke Alpes Kita akan Cari tahu Sebenarnya Apa yang terjadi Di sana Alhamdulillah 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 kami Sudah diterima oleh Pimpinan Dan kami Tanya semuanya Kenapa sampai Begini Keadaannya Nah Blah-blah-blah Sudah disampaikan Dan saya kira ini Tadi sudah dijelaskan oleh Kami dari Direktur BUMD Yang saya kenal Beliau adalah Direktur BUMD Nah Sudah Sudah Begitu kami sudah Mendengarkan Penyampaian Klarifikasi Ada yang menarik Pak Kalau Perusahaan-perusahaan Lain Ada Serikatnya Ada Serikat Pekerjanya Ada Dan mendaptar Di Senaket Tapi Harpes Tidak ada Serikat Pekerjanya Mantan Pengurus Serikat Ada Pak Mantan Pengurus Serikat Ada Hanya Mantannya Ada Ini juga Menarik juga Sehingga Kami tanya Kenapa Sampai Tidak Ada Serikatnya Apakah Ada Tekanan Ada Terpesi Oh Tidak Ada Pak Itu Memang Keinginan Karyawannya Seperti itu Mereka Tidak Mau Ada Serikat Nah Ini yang Barangkali Bajul Menarik Kenapa Padahal Di Undang 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 Nombor 21 Sudah Jelas Serikat Ini wajib Sebetulnya Sehingga Terjadi Seperti Ini Kan Ada Wadah Sekarang Tidak ada Wadah Wadah Untuk Berkelus Kesah Berjurhat Akhirnya Mereka Jurhat Sama Kepala Desa Jurhat Sama Pak Amin Motalu Nah Ini Nah Itu Sebenarnya Jalurnya Ada Serikatnya Mungkin Kedepannya Bisa Di Pertimbangkan Ada Serikatnya Pak Supaya Jangan Terlalu Apdiri Terhadap Serikat Nanti Dianggap Dalam Tanda Putih Serikat Itu Hanya Mengganggu Stabilitas Perusahaan Padahal Sisi Lain Sangat Membantu Sebetulnya Sehingga Itu Kami Juga Tidak Tahu Apa Harus Kami Medias Karena Sampai Dengan Tahap Tidak Dua Laporan Padahal Kami Untuk Kami Selesaikan Dekan Nanti Kami Secara Proaktif Sudah Datang Perusahaan Kenapa Sampai Tidak Ada Laporan Nah Ini Yang Jadi Padahal Setelah Kami Kunjungi Setelah Kami Berisa Semua Dokumen Memang Ada Sesuai Dengan Ada PKB Ada Kesepakatannya Ada Semua Sudah Tertulis PKB Kemudian Sampai-sampai Berapa Bersarang Pesahun Itu Kami Sudah Lihat Secara Rinci Pak Si A Berapa Berapa Itu Ada Kami Ada Semua Itu Dan Mengenai THR Yang Memang Saya sarankan Pada saat itu THR Nah THR Pada Tanggal 18 Itu Memang Belum Ada Pembayaran THR Nanti Sesuai Kesepakatan Itu Nanti Dibayarkan Pada Tanggal 30 Mei Akhir Mei Dan itu Dilasenakan Nah Sehingga Menurut Pantauan Kami Itu Normal-normal Saja Semua Karena Kalau ada Hal-hal Yang dilaksanakan Di luar Regulasi Ada Kesepakatannya Dan Maka Mengenai PKWT Itu Ada Edaran Terakhir Dari Menaker Terkait Dengan Penjabaran Pasal 38 PP35 Itu PT Dia ada Tahapan-tahapannya Dan memang Ada salah satu Yang tidak Dilaksanakan Yaitu Mengenai Apa namanya Penyampaian Secara Tertulis Kepada Pekerja Bahwa Akan Dilaksanakan Mutusan Kerja Tetapi Setelah kami Terserui Ternyata Ada rapat Diundang Dirapat Kemudian Ada daftar Hadir Itu Disampaikan Sosialisasinya Oke lah Kalau memang Ada itu Saya kira Tidak ada Komplain Daripada Tenaga kerja Kemudian Ada pelaporan Semua ada Sehingga Kami melihat Dari Kacamata Regulasi Memang Tetapi Kami Di Senaker Perlu kami Sampaikan Tempat Ini Bahwa Untuk Mengetahui Kebenaran Daripada Dokumen Itu Itu Kewendangannya Bukan di kami Kewendangannya Di Ternaker Profesi Pengawas Tenaga Kerja Yang akan Menentukan Mengasistensi Apakah Benar Atau Tidak Dokumen Kami Kami Hanya Melihat Saja Oh ini Sudah 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 Tetapi Mengenai Untung Asistensi Kebenaran Daripada Semua dokumen Itu adalah Di Pengawas Tenaga Kerja Karena Pengawas Tenaga Kerja Di Profisi Karena Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bahwa Pengawasan Tenaga Kerja Itu Sudah Dipindahkan Ke provisi Tenaga Kerja Profisi Bukan lagi Di Kabupaten Kota Kabupaten Kota Hanya Bersi Sebagai Pembinaan Dan Sosialisasi Tapi Pengawasan Ada Di Provisi Dan Itu Kami Sering Koordinasi Kami Sampaikan Ini Ada Fenomena Yang Menarik Di Perusahaan Ini Kami Langsung Koordinasikan Kemudian Pengawas Terubah Jadi Saya Kira Itu Hubungan Hubungan Kita Sehingga Mengenai Tadi Sampai Kalau Pak Zuta Sudah Jelas Mekanismenya Sudah Jelas Sehingga Kalau Itu Dilaksanakan Maka Pemerintah Akan Serta Merta Menyelesaikan Persisian Antara Pekerja Dengan Pengusaha Atau Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Ada Yang Melalui Serikat Bekerja Ada Yang Langsung Nah Ini Saya Kira Karena Pemerintah Berkewajiban Harus Memastikan Harus Memastikan Stabilitas Pertama Itu Iklim Usaha Harus Dipastikan Bahwa Daerah Ini Memang Kondusif Investasi Nah Kalau Misalnya Pemerintah Tidak Menjamin Itu Maka Jadi Dibayangkan Kalau Ada Investor Harus Keluar Dari Gorontalo Atau Tidak Tertai Lagi Investasi Di Gorontalo Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Harus Pemerintah Memastikan Bahwa Ada Jaminan Kesejahteraan Untuk Terlalu Kerjanya Itu Yang Menjadi Pemantauan Daripada Pemerintah Dalam Hal Ini Pak Saya Kira Itu Dari Kami Pak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam